Hei hei luners! Di antara kita tentunya udah pada pernah melihat binatang merayap berkaki banyak ini kan guys? Ya, nama binatang ini sendiri adalah kelabang ataupun lipan. Mereka umumnya tinggal di tempat-tempat lembab maupun kering seperti di bawah tumpukan kayu, di daunan, atau di dalam tanah. Akan tetapi, kelabang yang biasanya kita lihat itu biasanya memiliki ukuran yang cukup kecil kan? Namun ternyata nih guys, hewan ini juga dapat tumbuh besar hingga puluhan sentimeter loh. Mereka mungkin dapat kamu temukan di alam liar ataupun di penangkaran. Nah, jika kamu ingin mengetahui jenis kelabang apa aja yang memiliki ukuran terbesar di dunia, yuk langsung aja kita lihat 5 jenis kelabang terbesar di dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Kelabang jenis ini merupakan kelabang yang dapat kamu temukan di seluruh wilayah Australia, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, Tiongkok, Jepang, serta di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia ya guys. Mereka dapat ditemukan di habitat yang kering dan basah, seperti di bawah kayu gelondongan, serasah daun, kulit kayu, dan di bawah bebatuan. Sedangkan untuk ukurannya cenderung bervariasi sesuai dengan tempat tinggalnya. Mereka biasanya memiliki ukuran berkisar antara 16 cm hingga lebih dari 20 cm. Selain besar, mereka juga memiliki racun yang berbahaya loh guys. Dimana racunnya ini dapat menyebabkan rasa sakit yang parah pada manusia yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Setidaknya ada satu kematian yang dilaporkan dari spesies kelabang jenis ini loh. Dimana seorang gadis muda digigit dan meninggal dunia. Kormocephalus rufresel Kelabang yang satu ini adalah binatang endemik dari benua Australia dan pulau utara di Selandia baru ya guys. Mereka juga merupakan kelabang yang memiliki ukuran sangat besar loh. Dimana mereka bisa tumbuh hingga 25 cm dan menjadikannya kelabang terbesar yang ada di Selandia baru. Kelabang besar dari Selandia baru ini selalu memiliki 21 pasang kaki dan biasanya memakan invertebrata bertubuh lunak. Akan tetapi mereka juga mampu membunuh dan memakan reptil seperti tokek atau bahkan bayi-bayi burung yang mungil. Mereka memiliki penjepit tajam yang dapat menyuntikkan racun yang dapat menyebabkan gigi dan menyakitkan untuk membunuh masanya. Mereka biasanya bersembunyi di bawah batu atau kayu di semak-semak atau kebun. Skolopendra subspinipes Spesies kelabang yang satu ini juga memiliki ukuran sangat besar yang dapat ditemukan di seluruh Asia Timur dan hampir di semua wilayah daratan di sekitar Samudera Hindia, seluruh Asia tropis dan subtropis, dari Rusia hingga pulau-pulau Malaysia dan Indonesia, Australia Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Dengan jangkauan geografis yang sangat luas dan banyak variasi warna, spesies ini pun dikenal dengan banyak nama umum termasuk kelabang berkepala merah Cina, kelabang hutan, kelabang berkaki oranye, kelabang berkepala merah, kelabang Hawaii, ataupun kelabang Vietnam. Warna tubuh kelabang jenis ini biasanya merah atau coklat kemerahan dengan kaki berwarna kuning atau kuning oranye. Sedangkan untuk ukurannya, kelabang jenis ini mampu tumbuh hingga mencapai 20 cm. Selain itu nih guys, mereka adalah jenis predator yang aktif dan agresif dan akan memangsah hewan-hewan yang mampu mereka kalahkan. Mereka memiliki racun yang sangat mematikan, yang bahkan dapat membunuh manusia. Kasus kematian ini pernah terjadi di Filipina, di mana kelabang jenis ini menggigit seorang gadis berusia 7 tahun di kepalanya. Dan dia meninggal 29 jam kemudian. Skolopendra heros Selanjutnya ada spesies kelabang yang bernama Skolopendra heros. Kelabang ini juga memiliki sebutan lain seperti kelabang gurun raksasa, kelabang sonoran raksasa, kelabang berkepala merah teksas, dan kelabang berkepala merah raksasa. Kelabang jenis ini berasal dari wilayah Amerika Utara dan ditemukan di barat daya Amerika Serikat serta Meksika Utara. Di mana kelabang jenis ini adalah jenis kelabang terbesar di wilayah tersebut. Ukuran tubuh dari kelabang ini kira-kira memiliki panjang bisa mencapai 17 cm hingga 20 cm. Kelabang ini merupakan predator yang aktif di malam hari atau nocturnal dan berburu hewan-hewan invertebrata dan vertebrata kecil. Termasuk hewan pengerat, reptil, dan amphibie. Mereka bahkan mampu menangkap serangga kecil yang sedang terbang. Skolopendra Gigantea Menurut beberapa rujukan terpercaya seperti jenis world record dan situs Australian Museum, Skolopendra Gigantea merupakan jenis kelabang terbesar di dunia. Di mana kelabang ini memiliki ukuran bisa mencapai 30 cm. Nama lain dari lipan atau kelabang terbesar di dunia ini adalah lipan kaki kuning raksasa Peru atau lipan raksasa Amazon. Mereka berasal dari kawasan Karibia dan Amerika Selatan dan dapat ditemukan hidup di area hutan hujan tropis maupun subtropis dan hutan tropis kering. Kelabang ini termasuk hewan karnivora yang memakan segala hewan yang dapat diakalahkan dan dia bunuh. Nah, selain memiliki ukuran yang sangat besar, kelabang yang satu ini juga memiliki racun yang sangat berbahaya. Di mana pada tahun 2014 lalu, seorang anak berusia 4 tahun di Venezuela meninggal setelah digigit lipan raksasa ini. Nah, itulah tadi 5 jenis kelabang terbesar di dunia yang perlu kamu tahu. Mereka hidup dan tersebar di berbagai benua dan di banyak negara termasuk Indonesia. Rata-rata dari mereka adalah hewan yang memiliki racun yang berbahaya bagi mangsanya maupun manusia ya guys. So, kamu wajib berhati-hati jika bertemu salah satu dari mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!